Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat bergabung kembali dengan Lisfika Channel Di video kali ini kami akan berbagi kabar kepada teman-teman penerima bantuan sosial Mulai 1 Juni tahun 2022 atau di hari Rabu Minggu ini Dua bantuan ini resmi tidak lagi akan dicairkan kepada KPM penerima manfaat Apa dua bantuan yang tidak akan dicairkan di bulan Juni tahun 2022 ini Teman-teman simak video ini sampai selesai jangan di skip Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami Mohon bantuan untuk mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update info terbaru dari kami Seputar pencairan bantuan sosial di awal bulan Juni tahun 2022 ini Untuk teman-teman penerima bantuan sosial PKH, BPNT, dan BLT minyak goreng Hingga hari ini itu masih berlangsung proses pencairan bantuan kepada KPM Yang belum menerima bantuan sosial di tahun 2022 ini Terkhusus untuk KPM PKH Untuk proses pencairan bantuan PKH yang teman-teman yang tidak juga dicairkan bantuannya hingga hari ini dan besok Tanggal 31 Mei tahun 2022 Maka bantuan teman-teman akan cair di bulan Juni Karena berdasarkan periode pencairan bantuan PKH tahap 2 itu akan dicairkan hingga bulan Juni tahun 2022 Jadi bagi teman-teman jangan berkecil hati hanya perlu bersabar Untuk menunggu proses pencairan bantuan PKH ini Karena kembali lagi untuk pencairan bantuan PKH ini dilakukan bertahap Dan yang dicairkan yang pertama itu adalah untuk teman-teman yang datanya sudah valid Dan tidak ada kendala dalam proses pencairan Jadi bagi teman-teman tunggu saja hingga akhir Juni tahun 2022 Karena proses pencairan bantuan PKH tahap 2 itu batas akhirnya adalah di bulan Juni tahun 2022 ini Dan di video kali ini kami akan menginformasikan kepada teman-teman Mulai bulan Juni atau di tanggal 1 Juni tahun 2022 ini Dua bantuan ini resmi tidak akan dicairkan lagi kepada teman-teman penerima bantuan manfaat Yang pertama itu adalah untuk bantuan BLT minyak goreng Khusus untuk bantuan BLT minyak goreng ini hanya diberikan kepada teman-teman untuk 3 bulan Untuk periode April, Mei, dan Juni Namun untuk proses pencairan itu sudah dilakukan di bulan April dan Mei Sehingga di bulan Juni itu tidak ada lagi proses pencairan bantuan BLT minyak goreng Karena BLT minyak goreng ini hanya diberikan untuk 1 periode saja Dan itu sudah diberikan atau sudah dicairkan mulai dari bulan April hingga bulan Mei tahun 2022 Yang diberikan kepada KPM PKH, KPM BPNT, dan penjual gorengan Jadi teman-teman tidak akan ada lagi bantuan BLT minyak goreng di bulan Juni tahun 2022 Dan untuk bantuan yang kedua juga tidak dicairkan di bulan Juni ini adalah bantuan BPNT PPKM Nah untuk bantuan BPNT PPKM ini, ini juga tidak akan dicairkan Karena saat ini kita tidak lagi memasuki masa atau periode PPKM Sehingga dengan sendirinya bantuan BPNT PPKM ini tidak dicairkan atau hilang begitu saja Jadi di bulan Juni itu tidak ada lagi teman-teman yang menerima bantuan BPNT PPKM Nah bagi KPM BPNT PPKM itu nanti teman-teman bisa menjadi KPM BPNT murni Ataupun KPM PKH untuk mengisi nama-nama yang telah dikeluarkan dari KPM BPNT ataupun KPM PKH Jadi itu tidak semuanya juga dari KPM BPNT ini akan menerima atau akan dialihkan menjadi KPM PKH ataupun KPM BPNT Jadi itu dia 2 bantuan yang tidak akan dicairkan kembali di bulan Juni tahun 2022 Jadi teman-teman tidak usah menunggu 2 bantuan ini Karena memang tidak akan dicairkan lagi di bulan Juni tahun 2022 ini Oke teman-teman itu saja informasi kita di pagi hari ini Jangan lupa teman-teman share video ini di akun grup media sosial teman-teman Agar banyak yang mengetahui informasi terkait dengan 2 bantuan yang tidak akan cair di tanggal 1 Juni tahun 2022 ini Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh